Terima kasih Tentu Ismail dan kita memiliki Latar belakang kehidupan yang berbeda Pendidikan yang berbeda Karakter keluarga Yang berbeda Maka pahami itu Maknai itu sebagai bentuk pasangan Berbeda Tapi saling berbeda Terima segala bentuk kekurangan pasangan Jangan hanya pacar Banyak uang pacar Tidak sanggup menerima Kekurangan pasangan Atau masalah besar Kecikil porsinya Supaya mudah Atau masalah kecikil Itulah pernah permit Di dalam hidup rumah tangga Jangan masalah kecikil Masalah besar Jangan selesai masalah Setiap keluarga pasti ada masalah Tanyol sama ya Tanyol sama mama Sama kakak yang sudah terlebih dahulu Pasti ada masalah Tapi bagaimana cara kita Konsep kita menyelesaikan Sebuah permasalahan itu yang berbeda Karena tujuannya adalah Sama-sama Memiliki visi dan misi yang sama Mencapai kebahagiaan Kebahagiaan dunia dan akhirat Itu tiga peraturan Pernikahan yang pertama Kebahagiaan dunia dan akhirat Bersama-sama Beduo Dengan keluarga kita Anak Dan istri kita Itu tanggung jawab Bismillah Terakhir Kalau Allah nanti Menitipkan kepada kalian Ketua Kalau menjaga Ketua Ketua Mereka itu Juga bagian dari amanah Yang harus kalian Tuhan Tapi mereka juga Adalah investasi besar Bagi kalian Dunia Dan di akhirat Karena Melalui doa Doa Anak-anak Yang soleh Dan soleh Yang senantiasa Mendoakan Kebaikan Dan mohonkan Ampunan Dari Allah S.W.T Kepada kedua orang tuanya Itu yang Nanti akan kalian harapkan Di akhirat Pada saat Orang tua Tidak ada lagi Di dunia Sudah masuk Dalam kubur Salah satunya Adalah doa Dari anak-anak Yang soleh Dan soleh Maka dari itu Ajarkan mereka Nilai-nilai agama Kenalkan mereka Dengan Allah Dan Rasulnya Ajarkan Solat Ajak Solat Jangan Ngajak Anak Solat Bismillahir Masih di Poskamling Masih main Gap Tidak Kalau kita Ngajak Anak Solat Ajak Anak Dengan Sebuah Kerja Ajarkan Ajak Ajak Mereka Kalau kita Terbatasan Ilmu agama Yang kita punya Ajak Panggil Guru Atau ajak Suruh Untuk belajar Itu I Tidak Do Hit Ini